Bersama satu keluarga di Kabupaten Cianjur tinggal di rumah rusak para dan tidak layak huni dengan kondisi rumah yang nyaris rubuh. Meski demikian, keluarga tersebut hanya dapat pasrah bertahan hidup dengan penuh kekhawatiran karena sewaktu-waktu rumah yang mereka tempati rubuh. Beginilah kondisi rumah kosasi dan neneng warga kampung pada Benghar, Desa Gekbrong, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, yang menempati rumah tidak layak huni bersama ketiga anaknya. Sejak rumahnya dihantam angin dan hujan deras tiga bulan yang lalu, rumah kosasi dan neneng tersebut kondisinya sangat memprihatinkan dengan bagian atap sudah pada lapuk dan dinding rumah yang bolong, serta tiang penyangga bangunan rumah hampir nyaris rubuh. Dengan kondisi tersebut, kosasi dan neneng hanya dapat pasrah dan menunggu agar rumahnya dapat diperbaiki. Untuk membangun rumahnya kembali, neneng bersama suami dan ketiga anaknya mengaku jika penghasilannya sehari-hari hanya mengandalkan dari orang yang menyuruh suaminya bekerja. Serabutan, kadang kalau ada yang betulin kompa, betulin kompa, kalau ada yang suruh betulin rumah, betulin rumah, itu kalau ada, kalau nggak ada, memang yang nganggur seperti sekarang. Itu kalau ada pekerjaan, suami, gajinya berapa per hari? Kadang kalau namanya di kampung kan di Batum itu ada 100, ada 90. Dengan kondisi tersebut, keluarganya hanya bisa meratapi setiap ruangan yang mereka tempati, yang mungkin tidak layak dihuni. Sementara itu, menurut mantan Kepala Desa Gekbrong, pada tahun 2017-2018, keluarga kosasi dan neneng tersebut sudah terdaftar sebagai pemohon yang mendapatkan program bantuan Ruti Lahu. Namun pihak keluarga mengundurkan diri dengan alasan tidak mempunyai ongkos pekerja atau biaya pembangunannya. Sebetulnya sudah sejak lama bahwa kami itu pemerintah desa, dan kebetulan saya waktu itu Kepala Desa dan baru berakhir. Nah sebetulnya sudah konsen sejak lama untuk membantu masyarakat yang rumahnya tidak layak huni. Pihaknya berharap di Desa Gekbrong dan sekitarnya tidak ada lagi rumah yang tidak layak huni.